Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak buat adik-adik yang udah dateng nih Ini disini saya mau menjelaskan Biar adik-adik tau semua nih Kan adik-adik kan masih SD nih sekolah dasar Biar tau Saya disini kan mau menjelaskan tentang kegunaan work Jadi biar adik-adik tau nih semua Kan masih sekolah dasar Terus nanti SMP, kota-kota, pake SMA, kuliah ntar udah tinggal narusin doang Terus Pertama-tama perkenalkan dulu ya Namanya saya tadi ya Halo nama saya Trane dari SDN Jagaparsa 01 pagi kelas 4 Halo nama saya Arya dari SDN 01 pagi Halo nama saya Galang dari SDN Jagaparsa 01 pagi kelas 6 Halo nama saya Niski Saya sekolah dari 03 pagi kelas 1 Saya sekolah dari SDN 01 pagi kelas 2 Nama saya Firman Ananda Rizky dari SDN Jagaparsa 03 pagi saya kelas 6 Halo nama saya Dapadak Saya dari sekolah SDN Jagaparsa 01 pagi kelas 4 Halo nama saya Arka dari SDN 01 pagi Niga Karsa kelas 5 Saya dari sekolah SDN 01 pagi kelas 4 Ini ada yang tahu itu Word Word Sudah pernah dengar Word belum? Ya Belum Word itu merupakan perantakan lunak yang terpopuler di dunia Jadi aplikasi-aplikasi lain Word itu pasti ada di setiap PC atau laptop Itu sama Karena kalau buat anak-anak SMP, SMK, SMA, Kuliah Di saat pandemi kayak gini itu sangat digunakan banget Karena kan lagi kayak gini di rumah aja nih Sekolah-sekolah semua Makanya tugas-tugas kalau udah yang SMK, SMA, Kuliah tuh pakai Word Saya menjelaskan kayak gini Kegunaan Word itu adalah dia tuh pertama membuat dokumen Jadi bikin dokumen, bikin brosur, kartu nama, terus bikin-bikin buku, kayak bikin profil hidu Bisa bisa dilihat tampilan Wordnya Di sombar pertama Samping file ini Samping file Yang samping biru ini kan ada file, found, insert, design, spread, back out Dan lain-lain tuh, brosur, view, blue Itu jatuhnya ke namanya itu tab Setiap, setiap tab tuh kayak home Dia punya fungsinya masing-masing Kalau home kan ngatur ukuran size Dari pengetikan Terus disini juga ada zoomnya Jadi kayak Kalau Word itu bisa di zoom Kalau misalkan Ini kan ada plus Ada Ada min Jadi kalau misalkan min Itu kecil Kalau plus itu gede Tinggal diketik aja Terus Ini misalkan Adek-adek pernah Ngetik nih Jadi ini kan Lembah kerjanya Jadi ini buat pengetikannya nih Ini Dari atas sampai bawah Ntar Jadi kelihatannya disini Satu bar Jadi kayak Kayak apa ya Kayak halaman Satu Seter Kalau ini kan Sudah udara full nih Seter kan ada lagi Lembahnya Itu berarti alam 2 Coba dilihat Ini kan Yang tadi tuh Yang saya bilangin Kan yang tech Ini kan ada Home Insert Yang baik-baik disini Yang biru Ini Bisa dilihat Ini Kalau misalkan kita Mau edit Size Ukuran Pengetikan Terus Kayak Mau nebelin 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 tulisan kita Kayak Tebel gitu Adanya di home Terus disini juga ada Buat Ini rata Ini rata Ini rata Dilihat Dilihat Disini ada rata kiri Ada rata tengah Ada rata kanan Jadi ini nanti Kalau Misalkan Sesuai sama Prosedur yang Pemetikannya Bisa di Bisa diatur Bisa diatur Bisa diatur Ini kan ada Satu Dua Tiga nih Ini nanti bisa otomatis Misalkan Namanya Contohnya Misalkan Pencet ini dulu nih But Muncul satu Dava Terus di enter ke bawah Itu langsung otomatis Dua Misalkan Tasya Terus di enter lagi bisa otomatis Tiga Jadi Lebih simpel Itu bisa bikin Table Ini ada table Ini table Coba liat Ini tulisannya table Gitu Kayak Gimana Misalkan Kita pengen bikin Kita bikin kontakan dunia Misalkan Nama Alamat Sekolah Kelas berapa Itu bisa disini nih Jadi diatur nanti Yaudah Itu Penjelasan saya Sedikit Sedikit Penjelasan Menalkan word Nanti Kita Ada apa sih Ada Prakteknya Gitu Prakteknya Kita masuk ke Praktek ya Praktek Di Bistunya Masing-masing Ketik Nanti Tulisan 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 Ketikannya Cari Times Neuroman Terus Ukurannya Ukurannya 18 Terus Ada judulnya Judulnya Main layang-layang Main layang-layang Itu Urus Bede Semua Di Posisinya Ini Di Tengah Terus Baru Ketiknya Coba Ayo Mulai Kalau udah Pelakangan Di Oke Sudah Selesai Selesai Utama Kalau udah Di Ditik Habis itu Kita bikin Table Setel Sudah Sudah D tambah Sudah Sudah Terimu Nanti 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 Diser 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 Di Selesai Waktu kayak gini Banyak tampilannya Yaudah Sekian dari saya Terima kasih Atas Kehadiran Anak-anak Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih